Pertama-tama kita akan bikin sambal bawang ala Burudi Ini stoknya bisa disimpan lumayan lama banget Bahan-banyak yang dibutuhkan Ada 130 gram cabai rawit Kemudian aku pakai 130 gram bawang merah Perbandingannya 1 banding 1 ya teman-teman Seasoningnya seperti biasa ada setengah seno makan gula Setengah seno makan garam 1 sendok teh kaldu bubuk Dan juga minyak goreng Pertama-tama kita akan panasin minyak Kemudian kita akan goreng bawang merah tadi Yang sudah kita siapkan Goreng bawang merahnya sampai setengah layu Lanjut, kalau bawang merah sudah digoreng Kita akan goreng untuk cabai rawitnya Cabai rawitnya digoreng jangan sampai terlalu kering Pokoknya asal layu bisa langsung diangkat aja kayak gini Selanjutnya semua bahan yang sudah digoreng ini Kita akan chopper atau diulek ya kalau bisa Kita akan chopper kasar aja Supaya teksturnya masih berasa sambal gitu Setelah dicopper kasar Hasilnya nanti kurang lebih akan seperti ini Oke kalau udah dicopper langsung aja lanjut Kita akan tumis ke dalam minyak tadi Nah kita tumis ya sambalnya Dengan menggunakan api sedang cenderung kecil Setelah itu tambahkan juga seasoningnya Garam, gula, penyedap dan juga Ataupun kaldu jamur Dikoreksi rasa hingga rasanya pas Kita masak sebentar sampai semua minyaknya Jadi berwarna sedikit kemerahan Nah kalau sudah seperti ini Ini tandanya udah mateng Minyaknya udah mulai keluar minyak-minyak merah gitu Selanjutnya langsung aja kita matikan api kompornya Kemudian kita akan dinginkan dulu sebelum disimpan Nah ini dia udah jadi ya sambal ala Burudi Selanjutnya aku bikin sambal bajak ini awet hingga 3 bulan Bahan-bahannya disini aku udah siapin 20 buah cabai merah 20 buah cabai rawit 3 butir tomat 10 siung buang merah 10 siung buang putih 1 saset terasi Setengah keping gula merah Setengah sendok makan gula pasir 1 sendok teh garam Dan setengah sendok teh kaldu jamur Nah semua bahannya ini sudah aku persiapkan Untuk langkah selanjutnya Kita akan goreng dulu semua bahan sambalnya Sampai layu Yang kita goreng ada cabai merah Cabai rawit, tomat dan juga bawang putih Untuk bawang merahnya nanti Kita akan rajang-rajang dan ditumis aja Nah ini semua bahan sambalnya sudah hampir layu Sekarang mau aku goreng terasinya Terasinya digoreng di akhir Supaya dia tidak cepat hancur Nah kalau sudah langsung aja Bisa kita angkat Kemudian akan kita tiriskan Setelah itu untuk bawang merahnya ini Mau aku iris-iris tipis ya temen-temen Seperti ini Lakukan semuanya hingga selesai Nah setelah itu lanjut kita chopper Semua bahan sambal tadi yang sudah kita goreng Dicoper kasar aja ya Nah kalau sudah dicoper kasar kayak gini Lanjut kita akan sisihkan dulu ya Nah oke selanjutnya Kita akan panasin secukupnya minyak Kita akan tumis dulu bawang merah tadi yang sudah kita iris-iris ya temen-temen Ditumis bawang merahnya sampai layu Kalau bawang merahnya sudah mulai layu Sekarang masukin bahan sambal tadi yang sudah kita chopper Setelah itu kita aduk rata aja kayak gini Tambahkan juga dengan bumbu seasoningnya Masukin gula merah sisir, garam, gula, penyedap, dikoreksi rasa hingga rasanya pas Nah temen-temen disini aku mau tambahkan dengan air Supaya sambalnya tidak terlalu kering Sedikit aja Tidak perlu terlalu banyak Nah setelah itu dimasak deh sampai sambalnya itu nanti benar-benar tanek Nah kalau sudah tanek nanti hasil sambalnya akan seperti ini Ini super enak banget sambal bajaknya Cocok disimpan untuk stok sahur Nah ini sambal bajaknya sudah selesai Kita tunggu dingin dulu sebelum dikemas ke dalam botol Oke ini sambal bajaknya sudah selesai Kita lanjut ke sambal berikutnya Ini sambal berikutnya aku bikin sambal bawang geprek Ini enak juga dan juga awet ya kalau disimpan Untuk bahan-bahan yang kita butuhkan Disini aku sudah siapkan 150 gram cabai rawit merah 1 gram bawang putih Lalu ada 1,5 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu jamur Dan juga minyak goreng Pertama-tama semua bahannya ini mau kupotong-potong dulu sebelum kita chopper Kita chopper dulu bawang putih dan cabai rawitnya chopper kasar Selanjutnya tambahkan dengan sedikit air supaya mudah Kalau sudah dicoper kasar seperti ini lanjut kemudian Kita akan tumis ya semua bahan untuk sambalnya ini Nah disini aku sudah siapkan minyak Nanti hasilnya kalau sudah dicoper seperti ini ya tidak terlalu lembut juga Tidak terlalu halus Kita panasin minyak untuk minyaknya ini harus agak banyak ya temen-temen Kalau minyaknya sudah panas langsung aja kita akan tumis bahan sambal tadi yang sudah kita siapkan Setelah itu kita tumis menggunakan api kecil aja sampai benar-benar tanek Jadi aromanya akan jadi lebih wangi dan rasanya akan jadi lebih enak Nah temen-temen jangan lupa buat diicip dan juga dikoreksi rasa ya Kita tambahkan garam dan juga penyedap lalu kita koreksi aja Hingga rasanya itu pas ya temen-temen Nah selanjutnya kalau udah kayak gini udah mateng Aromanya juga udah enak ini udah gak pahit sama sekali rasanya juga udah pas Langsung aja kita matikan api kompor dinginkan lalu kemudian bisa langsung aja deh disimpan Ini sambal bawang super enak banget cocok dimakan pake ayam, tepe, tahu, ataupun lauk lain Nah ini udah selesai kita lanjut ke sambal berikutnya ya Untuk sambal berikutnya aku bikin sambal bawang ala Bebek Purnama Ini juga cocok banget buat stok sambal saat bulan ramadhan nanti Untuk bahan-bahannya disini aku udah siapin Ada 3 buah tomat, 2 buah cabai merah, 50 gram cabai rawit, 10 siung bawang merah ukuran besar, 3 siung bawang putih, setengah sendok teh garam, dan juga penyedap Nah pertama-tama kita akan goreng dulu semua bahan sambalnya sampai setengah layu Kemudian kalau sekiranya udah layu langsung aja kita mau angkat kemudian kita akan tiriskan ya temen-temen Selanjutnya langsung aja kita chopper, chopper kasar aja jangan sampai terlalu lembut Nah kalau sudah dicopper kasar kayak gini selanjutnya langsung aja bisa kita tumis lagi bahan sambalnya ini Sampai benar-benar mateng Jangan lupa kita tambahkan dengan garam serta penyedap di koreksi rasa hingga rasanya pas Kita masak sampai minyaknya nanti warnanya jadi berubah ya Dan akan lebih tanak untuk sambalnya Nah ini hasilnya sambalnya kalau udah mateng kayak gini Temen-temen bisa langsung matikan api kompor dan bisa disimpan Untuk penyimpanan sambal ini pastikan benar-benar dingin baru bisa dikemas ke dalam botol Dan pastikan botolnya bersih ya Nah itu dia aneka resep sambal yang bisa kalian bikin untuk stok bulan puasa nanti Jadi gak perlu lepot-lepot nyambal lagi Semoga terinspirasi Dan sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh